Intro Beginilah suasana di kantor badan kepegawaian daerah kota Kupang NTT. Ratusan pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS berbondong-bondong datang untuk mengecek pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi. Berdasarkan pengumuman tes CPNS online tersebut, pihak BKD mengeluarkan sebanyak 328 pelamar CPNS di lingkup pemerintah kota Kupang yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Ratusan pelamar tersebut tidak lulus seleksi administrasi karena berkas CPNS yang bersangkutan tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam tes CPNS online. Menurut informasi, pelamar yang mendaftar CPNS secara online di kota Kupang berjumlah 4.162 pelamar, meski kuota CPNS yang dibutuhkan di kota Kupang hanya 259 orang. Selanjutnya, sebanyak 3.768 peserta yang lulus administrasi CPNS nantinya akan mengikuti tahap tes seleksi kemampuan dasar atau SKD dan juga tes seleksi kompetensi bidang atau SKB yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober hingga 17 November 2018. Nah, dari 4.162 orang itu, ada 318 orang tidak menulis saran. Karena administrasi tadi, itu tidak menulis saran, maksudnya ini kelingkapan dekatannya kurang. Itu formasi yang kita, kota Kupang itu dapat, itu 259 orang. Kalau untuk tes selanjutnya, tes apa pesannya? Nanti tes selanjut itu kita, kan ini hari baru pengumuman ya, itu nanti kita ada tes kompetensi. Kompetensi nanti akan dilaksanakan, itu tanggal 26 Oktober sampai dengan 17 November. Dari Kupang, Nusuf Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!